Pertama dari si penegakan hukumnya dulu, maka kalau saya mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Yang kedua perampasan aset, maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset dan untuk pejabat yang harus dibawa ke Nusa Kambangan. Koruptor dijerahkan dengan undang-undang perampasan aset disahkan dan hukumannya mengikuti pemiskinan, satu. Yang kedua, yang tidak kalah penting, undang-undang KPK harus direvisi sehingga KPK menjadi lembaga yang kuat kembali. Yang ketiga, diberikan imbalan, reward kepada mereka yang membantu melakukan pelaporan, penyelidikan, sehingga ketika melaporkan kita akan punya partisipasi masyarakat. Dan itu dibolehkan oleh undang-undang. Dengan begitu, maka bukan hanya aparat penegak hukum, tapi seluruh rakyat ikut memerangi korupsi. Korupsi harus, gerakan anti korupsi harus menjadi gerakan semesta yang melibatkan seluruh rakyat. Saya dalam hal ini setuju dengan sikap dan jawaban dari Pak Ganjar, masalah korupsi. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap bangsa. Korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Kita harus perkuat KPK. Kita harus perkuat juga kepolisian. Kita harus perkuat juga kejaksaan. Kita harus perkuat Om Busman semua. Pada isu ini, diantara tiga kami relatif sepakat. Mudah-mudahan ini harapan baik untuk masyarakat. Maka yang mesti kita sampaikan kepada masyarakat, inilah janji politik di depan rakyat. Maka kalau kemudian kita bisa menyatukan yang sasar.